Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk menuntut ilmu agama, diantara yang penting untuk kita ketahui, kita pelajari, kita pahami adalah sirah atau perjalanan hidup daripada kekasih kita, junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi Basar Muhammad SAW. diantaranya supaya kita mengetahui bahwa perjuangan Nabi untuk menyampaikan agama Islam itu sangat berat. jadi agama Islam ini sampai kepada kita, ini bukan perkara gampang, ada yang sekadang diterima dari Allah lalu disampaikan, ada, ada semudah itu, perjuangan Nabi luar biasa berat. kaya itu jiwa perjuangan sahabat-sahabat. makanya di awal-awal, ayat-ayat nang turun, itu sebahagian besar isinya adalah kisah-kisah Nabi-Nabi Tardahulu. jadi di dalam ayat-ayat nang diturunakan Allah, di awal-awal itulah banyak kisah-kisah perjuangan Nabi-Nabi Tardahulu disitu, ada kisah Nabi Noh, ada kisah Nabi Musa, ada kisah Nabi Hud, kisah Nabi Isa dan lain-lain. nang berataan itu menjelaskan beratnya perjuangan untuk menyampaikan agama ini. kenapa maka berat? padahal agama, agama dari Allah, dan Allah Ta'ala hendak memudahkan, menolong, nyaman saja. karena sebenarnya tadi supaya kita maharagai, supaya kita maharagai ini agama bukan sesuatu nang mudah. jadi supaya merasakan nikmatnya untuk mendapatkan agama ini, nikmat nang besar. dan untuk meninggiatkan berajat Nabi dan sahabat-sahabat. karena apabila nyaringan, gawiannya, maka balasannya pun kada banyak juga. jadi semakin berat gawian, makin besarlah pahalanya. dan jadi di dalam nang berat itu juga ketahuan pula, nang bujur-bujur lawan nang kada bujur-bujur, ketahuan. nilainya kurang-kurang kuat hati, menyerah. dan cuma Alhamdulillah Nabi kita, Nabi terbaik, diberi sahabat-sahabat terbaik. jadi kayak itulah, itulah untungnya Nabi kita, diberi sahabat-sahabat terbaik. orang-orang yang kuat berjuang bersama Rasulullah. jadi sebagaimana Nabi-Nya kuat, istiqamah lah, sebagaimana engkau diperintah, maka Nabi istiqamah di dalam dakwah tadi. sahabat-sahabat pun kayak itu, apapun yang terjadi. dan ini diantaranya diharagai Allah luar biasa. sejarah Nabi di dalam salah satu hadis, bahasa Rasulullah. jangan pernah kalian mencela sahabat-sahabatku. kita nang tanudin ya, kayak apakah keadaan kita sahabatku, sampai ke kita, jangan pernah kita mencela sahabat Nabi. seandainya kalian bersedekah sebesar gunung Uhud daripada emas, Nisjaya tidak bisa menyamai satu mud daripada sedekah mereka, bahkan tidak juga setengah mudnya. hanya perjuangannya yang berat tadi diharagai Allah luar biasa. mereka mengorbankan harta, timbangannya ukurannya itu hartanya sekadar untuk salitar baras, 10 ribu rupiah wainintah. itu lawan orang yang tadi bersedekah sebesar gunung Uhud amas, itu lebih larang Allah memberi pahala, lebih banyak pahala sahabat yang berjuang, untuk memajukan agama Islam, balain lawan yang sudah damai. yang sudah damai, Islam sudah menang, duit saka hendak, harta saka hendak, bersedekah nyaman lagi banyak, bercari nyaman, ada dahalangan lagi. lalu kau bersedekah sebesar gunung Uhud, lebih larang orang yang bersedekah di saat kesulitan, di saat perjuangan tadi. kaitulah pelajarannya itu di dalam dakwah, di dalam kita berdakwah ini di awal-awal, kita mengolah majlis taklim, di awal-awal kita mengolah pesantren, itu berat-beratnya. kalau sudah pesantrennya jadi, sudah pesantrennya maju, muridnya sudah ribuan. yang mana? tinggal mengajar saja lagi, lagi membangun, merasa kaya kita, kita merasakan berat. tapi insyaallah perjuangan yang berat, ini pahalanya larang. 10 ribu kita lainnya, lawan 100 juta, enang tadudi, insyaallah. jadi kayak itulah supaya kita tuh kuat hati kita, untuk terus berjuang, tantangannya berat. tetapi kayak itulah kita ini menghadapi kemajuan Islam yang akan datang. kita menyiapakan generasi yang akan datang. perjuangan kita ini menyambung tugas Rasulullah. dan jadi belajar dari sejarah ini, supaya kita kuat hati kita. aku mengisahkan kisah nabi-nabi sebelum engkau ini, untuk menguatkan hati engkau, di dalam perjuangan. jadi kayak itulah juga kita belajar kisah Rasulullah, supaya kuat hati kita, di dalam perjuangan kita saat ini. karena kita ada besi yang contoh, bahari kayak itu Rasulullah. dan ketika sudah turun ayat pasda, di matuk mar wa'arib, anil musyrikin, sampaikan terang-terangan, apa yang diperintahkan kepada engkau, dan berpalinglah daripada orang musyrik, nabi kita pun kadada lagi menyembunyikan, dimana ada orang, berkumpulan disitulah nabi kita, berteriak memanggil, menyeru supaya orang, masuk agama Islam. bahkan nabi sembahyang dihiga ka'bah, bahkan nabi kita tawab di sekeliling ka'bah, nabi membaca Al-Quran di samping ka'bah. dan mulai saat itulah, mulai kayak cacing kepanasan, orang-orang Quraysh. karena melihat ini nang, mencela-cela patung-patung, dipada nanya bahwa ini kadang memberi manfaat, ini kadang memberi mudarat, jangan disembah. mesti disampaikan, kadang boleh dirahasiakan lagi, kadang boleh sungkan-sungkan lagi untuk memadahkan. karena seandainya bujur itu, hubah, kenapa lagi, itu Tuhan, ini saya, langsung nabi kita, tadi celaka menyembati pembahai hadapan. ini ternyata patungnya dia, banyak kata kawan apa-apa. jelas sebenarnya, terlihat bahwa ini kadang memberi manfaat, kadang memberi mudarat. jangan disembah lagi, kadang apa-apa aja ini. kadang bakal orang yang menyembah patung, ini ulahan manusia juga, kayak tadi hadapan patungnya. dan cuman dengaran orang sudah terbiasa menyembah, merasa tasinggung lah. lalu diantara usaha mereka, orang-orang kapir Quraish ini, untuk menahan dakwah Rasulullah, itu mendatangi, Mama Rina Siddin Abu Talib. karena memang, orang Quraish itu zaman dari kan kadang ada polisi, kadang ada pengawal, apa-apa masing-masing, itu berisian pengawal, itu penjaga itu keluarga masing-masing. jadi bila ini hendak mencelakai seseorang, itu bukan hanya seseorang itu, yang diperhitungkan, tetapi keluarganya. artinya bila ini bakal lahir lawan saikong, sama lawan bakal lahir sekeluargaan. sementara Nabi ini kan daripada keluarga, Abu Talib, itu yang paling parah. tetapi karena keatasnya itu keluarga Abdul Muttalib, mengaranya lebih luas lagi itu, bahkan keatasnya lagi, mengaranya keluarga Bani Hashim. Jadi ini banyak, jadi orang hendak menyerang, Nabi itu berpikir juga, kalau sariq lawan Nabi itu. Lalu tokoh saat itu, yang paling berkuasa saat itu adalah Abu Talib. Sesudah Abah Tiden Abdul Muttalib meninggal. Maka yang didatangi oleh tokoh-tokoh Quraish itu adalah Abu Talib. Lalu berpandirlah kepada Abu Talib, bahwa kemanakan ikan ini, sudah mengganggu ketenangan kami. Karena ini sudah berani mencala-cala Tuhan kita, dan termasuk Tuhan ikan juga, karena Abu Talib waktu itu masih umpat, menyembah patung juga. Dan ini jahat-jahat akan orang-orang yang menyembah patung, menghinakan orang-orang yang, orang-orang pintar daripada kita, tidak akan menyembah patung. Tahan, coba ditahan. Jangan sampai lagi ini, mendakwakan agamanya. Nah lalu permintaan daripada tokoh-tokoh Quraish ini, ditolak oleh Abu Talib dengan halus. Nah jadi itu pemulaan, ditolak dengan halus. Artinya, biarkan saja ini kemanakan ku ini, memang dapat perintah, sudah hanya menyampaikan, jangan mengurusi inya-inya juga, ikan-ikam juga, kayak itulah. Biarkan saja dulu inya-inya bahwa, melaksanakan tugasnya. Nah lalu bulikanlah kombesar-bombesar Quraish. Dan Nabi terus berdakwah, terus menyampaikan, termasuk yang paling menyakitkan bagi orang Quraish. Tadi adalah mencela patung-patung yang disembah mereka itu, dan membawai untuk mengesahkan Allah. Sudah berlangsung beberapa waktu, terus sejagawian Nabi, termasuk diantara sahabat-sahabat, berani juga pulang, membaca Al-Quran di tengah orang banyak diantaranya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kadang-kadang menyaring yur membaca Al-Quran. Maka datanglah nangka dua kali, kepada Abu Talib. Dengan perkataan yang lebih keras, artinya kita kata kawal lagi, balamah lambut, lawan Abu Talibnya kita harus tegas semangat. Sambil membawa mereka itu seorang pemuda, yang paling cerdas, paling bagus rupa, dari golongan bangsawan Mekah. Nah zaman itu, supaya kita memahami sedikit tentang keadaan di Mekah waktu itu, ada dua suku, daripada Qurais sama-sama Qurais, tetapi ada dua kalompok, dua keluarga yang paling besar, paling bersaing. yang pertama, Bani Hashim, atau Bani Mutalib. Kemudian nangka dua, Bani Mahzum. Tokohnya Bani Hashim, atau Bani Abdul Mutalib, itu adalah Abu Talib. Kemudian sementara Bani Mahzum, itu tokohnya adalah Al-Walid Ibnul Moghira. Al-Walid Ibnul Moghira. Ini abahnya Khalid bin Walid. Nah lalu salah satu anak daripada Al-Walid Ibnul Moghira ini, mengarahnya Ammarah. Jadi Ammarah Ibnul Walid. Jadi ini anak pemimpin daripada suku Bani Mahzum. Rupanya bagus, kurangnya cerdas, dan sugih. Abahnya paling sugih sudah di Mekah. Ini bedanya antara Abu Talib, lawan Al-Walid Ibnul Moghira, itu Al-Walid Ibnul Moghira itu sugih. Sementara Abu Talib kada. Tetapi dari sisi lain, lebih berkuasa Abu Talib. karena ini memegang urusan Ka'bah. Urusan haji di tangan ini. Jadi persaingannya ini ketaket benar. Jadi sudah ada kelebihan-kelebihan, dan inilah salah satu penyebab kenapa dari Bani Mahzum ini termasuk kemanakannya. Kemanakannya Al-Walid ini paling memusuhi Islam, yaitu Ammar Ibnul Hisham Ibnul Moghira. Yang bergelar Abu Jahal. Itu paling memusuhi Rasulullah. Jadi abahnya Abu Jahal itu Hisham, itu bodoh gading lawan Al-Walid Ibnul Moghira. Al-Hisham Ibnul Moghira. Jadi Abu Jahal mengarangnya Ammar Ibnul Hisham Ibnul Moghira. Nah lalu membawa Ammar tadi. Nah ini Ammar pemuda yang paling hebat. Saingan lah kalau lawan Rasulullah di Mekah. Ini kamanakan atau anak dianggap oleh Abu Talib. Ini anak daripada Al-Walid. Sekarang ini Ammarah diserahkan. Ikam haragu aja kami beriakan. Cuma hurufi Muhammad jurung lawan kami. Anak kami sumbalih. Jadi ikam katap ada bahisian anak dan kata kalah. Orangnya rupanya bagus. Utapnya cerdas. Orangnya berpendidikan. Dan pintar bicari. Ujar Abu Talib. Coba pikirkan. Ikam menjurung anak ikam. Menyuruh aku memberi makannya. Sementara anakku seorang. Ku jurung lawan ikam. Biasaan ikam sumbalih. Siapa nak hakon? Kita pikirkan. Nah adalah orang hebat. Nah jurung anakku haragu akan beri makannya. Kan lah. Ini anak ikam. Kan anak sumbalih anak ikam. Hakon lah. Kita menjurung. Yang bungulkan daya kita. Jadi nyata aja ditolak. Mantah-mantah. Oleh. Abu Talib. Nah ini artinya terakhir dari kami. Bila ikam kata hakon juga. Bila ikam kata hakon juga. Kami kata bertanggung jawab lagi. Kalau terjadi apa-apa. Lawan keponakan ikam. Itu ancaman. Nah. Mau kata mau ini bentar juga. Hati Abu Talib ini dengan ancaman ini. Lalu datanglah kepada Nabi. Memangnya. Mengisahkan keadaannya kayak ini. Aku sudah diancam. Habis-habisan. Nah. Sementara. Mereka lebih banyak. Kita ini cuma satu keluarga. Sedangkan orang kurais ini banyak. Keluarga-keluarga yang lain. Nah. Jadi aku ini terus terang aja. Terjepit. Hendak menuruti. Urang. Ketian kemanakan. Hendak memilah kemanakan. Gatian aku ini masih diakui sebagai pemimpin. Disitulah Abu Talib itu tadi masih. Masih sayang dengan kepemimpinan. Masih hendak lagi dimuliakan. Dan semuanya itulah. Yang mencegah Sidin untuk memaluk agama Islam. Nah. Disinilah perkataan Nabi yang terkenal. Itu diucapkan. Lawan paman Masyidin. Dijar Nabi. Dijar Nabi. Dijar Nabi. Allah. Menimbulkan agama ini. Atau aku binasa. Sebelumnya. Nah. Melihat kekuatan. Tekadnya Rasulullah. Kerasnya. Hati Nabi untuk memperjuangkan agama ini. Akhirnya. Pamannya Abu Talib berkata. Nah. Kalau kayak itu. Silahkan. Teruskan. Aku akan membelah. Habis-habisan. Dan akan mempertahankan. Jadi. Walau. Yang dicela oleh Nabi. Adalah. Tuhannya Abu Talib sendiri. Al-Quih. Lalu. Itu pulang. Jadi. Memaluk Islam. Kedahakun. Tapi tetap. Biarkan Nabi. Dan. Inilah. Yang menjaga Nabi. Sekeluarga. Jadi. Keluarga Abu Talib. Itulah. Yang menawasi. Yang menang. 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 nabi terus berdakwah merasa gagal melewati memarinanya lalu berkumpulan pulang itulah tadi tantangannya pernah habis-habisnya merasa gagal lalu tokoh-tokoh kurais ini berkumpul rapat ulang tindakan kita ini makin membahayakan lalu diantaranya mereka itu kita langsung lawan Rasulullah lalu diutuslah orang yang paling pintar berpandir ngaramnya adalah utbah utbah ibn Rabi'ah utbah ibn Rabi'ah diutus untuk langsung mendapati Rasulullah waktu itu Rasulullah sambahyang di muka ka'bah tuntung nabi sambahyang ini masih diawasi aja oleh hubungan keluarga sidin mengawal menjaga-jaga mengiat-liat datanglah utbah berparak nah lalu memandiri lawan nabi wahai Muhammad ikan tahu aja sudah keadaan ini mengganggu ini terjadi banyak permasalahan dan tidak pernah lagi kita mengalami keadaan seperti ini terus terang aja ini aku anak bertakun sabunjurannya ikan cari kalau ikan hendak harta kami siap mengumpulkan harta kami menjadiakan ikan paling subuh di Mekah asal ikan ampih menyampaikan agama ikan kalau ikan hendak kemuliaan ada istilahnya syarab syarab itu jadi tokoh-tokoh mulia yang didanggar orang pandiran kami akan memasukkan ikan diantara asyraf kuraish pemimpin pemimpin kuraish dan kami kada memutus satu perkara kecuali dengan persetujuan ikan bahkan seandainya ikan hendak kerajaan karena kita belum ada kerajaan kami siap Mekah kita ulah kerajaan dan kami angkat ikan menjadi rajanya lalu ikan hendak gini kami siap mengumpulkan seluruh bibinian yang cantik cantik pilih berapa ikan hendak supaya jadi ikan bahkan kalau ikan merasa keadaan ikan ini karena ditimpa oleh jin dan sebagainya kepada kami akan mencari seluruh mencari mencari ikan ikan untuk sambil mutbah berdiri di hadapan Nabi, tangan ke belakang, bersandar di Ka'bah, yang bayangkan gitu. Lalu Nabi sambil duduk membaca ayat Al-Quran. Jadi Nabi kan sudah berpander dari diri sendiri. Lalu Sidin membaca, yang dibaca Sidin waktu itu surah Al-Fusilat. Nah, kayaknya lihat dia ajalah di Quran. Kalau membaca kan ya itu, kalau tidak ada apa-apa juga. Surah Al-Fusilat dibaca kan. Sampai tuntung. Kayak itu aja. Sampai sujud sajadah Nabi kita tadi akhirnya. Itu terjadi perubahan. Di muka utbah mendengar ayat-ayat Quran itu. Tugak. Pertama kali mendengar Quran dibaca akan dengan tenang. Ini hanya orang pintar, orang ahli bahasa Arab, mengerti seluruh isi yang dibaca akan Nabi itu. Mengerti disitu ada ancaman. Apada orang-orang mengingkar, dan menunjukkan kebenaran Nabi kita. Jadi asalnya tadi dengan percaya diri, timbahnya buliknya itu berubah. Muahnya ucap. Sementara tokoh-tokoh Qurayus dari jauh madang. Kayak apa hasil pembicaraannya. Jadi mulai jauh aja sudah melihat utbah babbulik, itu sudah berucap. Kenapa maka muahnya lain pada waktu tulak tadi. Tulak tadi pindah pindah. Nah, dua ini pindah gemetar. Lalu ditakunik. Kenapa kabar? Kayak apa hasilnya pembicaraan? Ujar utbah. Sungguh aku kada pernah mendengar kata-kata yang demikian hebat. Kata-katanya ini bukan kata-kata biasa. Kata-katanya ini akan menjadi berita besar. Mengalahkan siir-siir yang ada. Ini bukan bacaan biasa. Ujar orang, kami hendak mengetahui hasilnya, bukan hendak mendengar puji-pujian di kemelawan bacaannya. Itu nampak hasilnya. Ya hasilnya itulah tadi aku mendengar ini membacaan. Kan ada pembicaraan apa-apa ini membacakan ayat al-Qur'an. Dan aku mendengar ini bukan kata-kata biasa. Ini kata-kata yang hebat. Jadi apa kesimpulannya? Kami hendak tahu kesimpulannya. Kenapa pendapat ikan daripada pertemuan tadi? Nah, ujar utbah dan ngara-kan. Aku hendak menyampaikan kesimpulanku pendapatku daripada hasil pertemuanku tadi. Menurut aku, tinggalkan. Biarakan urusannya. Kada usah lagi kita campuri. Biarakan saja ingat dengan dakwahnya. Karena ini bukan hanya kainnya tersebar di Makkah, tetapi ini akan meluas ke seluruh Arab. Seandainya kainnya ingat terbunuh, biarkan ingat terbunuh di tangan orang-orang Arab dan lain-lain. Kada perlu kita. Kemudian, seandainya ingat menang, maka kemuliaannya adalah kemuliaan kita. Karena berarti ingat orang Qurais kita pun orang Qurais juga. Jadi itulah kesimpulanku. Jadi kesimpulanku tadi biarkan saja ingat berdawah, tidak ada usah lagi kita urusnya. Nah, pada waktu itu, Abu Jahal. Abu Jahal ini paling jahil. Sudah ngerangkan Abu Jahal. Pintar, tapi kepintarannya salah menggunakan. Ujar Abu Jahal, orang Tuhan dikena sihir, sudah. Karnyata pengaruh, sudah lama, sudah hati. Biannya lama hati, ngerangnya sudah. Sariq, nyutbah. Jadi kayak itulah Abu Jahal, itu bilanya kelihatannya orang sudah terpengaruh, ini berusaha memanas-manasi, supaya orang jangan salah jur, tak pengaruh. Dipanas-panasinya lah, kutbah. Kalah, biannya lama hati. Jaka kita napa lama bulu, mbanyin sudhanu, kalah karyaw, sekalanya lewan Muhammad. Nah, disinilah. Tadi gengsinya timbul pulang. Padahal sudah, sudah, sudah model masuk, sudah cahaya Islam itu, cahaya iman itu ke dalam hati utbah, ibn Rabi'ah. Nah, tetapi dipanas-panasinya oleh Abu Jahal. Tadi, lama, lama bulu, dapetnya sudah. Ada aja lah Abu Jahal, utbah. Aku sekedar menyampaikan pendapatku saja, ikan hendak maasih-maasih, hendak-hendak. Nah, cuma menggunanya diuluakan oleh Abu Jahal. Tadi, disitulah yang panas utbah. Nah, itu lah. Tadi maksudnya pelajarannya, jangan mudah dipanas-panasi orang. Bilainya bujur, biar dihinaakan orang, kan ditatawakan orang, tarusakan aja. Jangan supan, jangan lakukan mundur ketika kita sudah melihat kebenaran ada di hadapan kita. Nah, diantara yang panasarannya mendengar kata-kata utbah ini tersebar. Memuji-muji al-Qur'an itu bahwa kata-katanya itu luar biasa. Inna liqawlihi la sya'nan. Wa innahu sayakunun naba'un al-azim. Innahu ya'luwala yu'la'alaihi itu sudah tersebar. Artinya utbah ibn Rabi'ah, orang yang paling pintar dari kita, itu malah memuji-muji. Nah, lalu banyak nang, tokoh-tokoh Qur'an itu berusaha untuk mendengarkan. Di antaranya nang mendengarkan juga, beparak sengaja, minta dibacakan lawan nabi kita Qur'an, itu adalah al-walid ibn al-Mawirah. Sempat mendengarkan. Dan itu juga kesimpulan al-walid ibn al-Mawirah, mendengar kata-kata al-Qur'an tadi dibacakan oleh nabi. Ini nabi terang-terangan membaca di, di Higa Ka'bah, becahkan nabi al-Qur'an. Bahkan di antara nang aneh. Abu Jahal, walaupun kadahakun umpat mendengarkan, tetapi bila inyak, malam harinya, Abu Jahal itu diam-diam, datang ke Higa rumah nabi, mendengarkan jua al-Qur'an. Pada malam hari itu, itu bertiga, nangkada bertiga saja, pertama Abu Jahal, kemudian nangka dua, Abu Sufyan. Nah lalu nangka tiga itu, khilaf ada nama wadah Uthbah ibn al-Rabiah, ada nama wadah al-walid ibn al-Mawirah, cuma tiga orang ini. Tahu-tahu, sama-sama mendengarkan bacaan al-Qur'an di Higa rumah Rasulullah. Nabi membaca al-Qur'an. Nabi membaca al-Qur'an. Ini akan dapat. Jadi, bagai tuntung nabi membaca, berdiri, bertamu bertiga ini. Ika mendengarkan juga, iya, aku hendak tahu juga, aku penasaran, tadi nangkaya apa, bacaan al-Qur'an. Ujur Abu Jahan sekali ini. Jelah kita lah. Sekali ini. Jadi memang ketahuan orang, bersupan benar kita nih, tetap duduk mendengarkan Muhammad membaca al-Qur'an. Iyi ujur Abu Sufyan. Iyi ujur Abu Bah. Analu berikan. Malam besoknya penasaran, Abu Jahan. Tulak pelang. Dengarkan pelang. Sekalinya beti tiga sama. Kenapa? Karena beti tiga tadi mengira kawannya sudah berdua kan betah datang lagi. Kan kami berjanji sudah sekali ini aja. Jadi nangkawan aku akbar. Aku kada puas lagi mendengarkan aku anak mendengarkan lagi. Nah, kayak itulah setelah kali mendengarkan banyak sudah berjalan, bertamu pulang. Beti tiga. Astagfirullahaladzim. Kayitulah tadi tak. Lalu bersepakat beti tiga ini. Ini nala bujuran. Nah, kita berjanji. Berjanji terakhir. Jangan sampai lagi terulang. Lalu berjanji beti tiga yang terakhir. Ini neng. Malam ini. Sekalinya nama, Pak? Malam ketiga. Takum pulang pulang. Kayaitulah tadi orang kabir itu ada dikisah janji. Ramput dia itu bilang. Jadi anwannya aja. Ini mengira orang. Orang jujur. Iya saya sendiri. Kalau mau ngeramputi orang-orang nang jujur. Padahal kawannya itu juga sama aja. Pak ngeramput sama aja. Kadah kawannya dipegang janji. Dan sampai tiga malam berturut-turut di bawah bujahal itu mendengarkan. Dan lalu kawannya nangka tiga ini dan nang menyaksiakannya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini kainan terakhir masuk Islam. Jadi kisah-kisah nang rahasia-rahasia bahari itu tabungkaran melawan Abu Sufyan. Kayak apa keadaan? Karena kita masuk tokoh nang memusuhi. Abu Sufyan ini minantu oleh utbah tadi. Abu Sufyan itu minantu oleh utbah bin prabiah. Bininya hindun merenang. Hindun bin utbah. Itu nang memakan jantung saya di nambis. Akhirnya kisahnya. Lalu bertiga ini tadi tulakan kita tulakan di ka'bah. Sumpah di ka'bah kadang tak lagi mendengar bacaan quran. Nah nanya rampe. Ya kadubet di tiga bersumpah di ka'bah ada ampe yang mendengar. Jadi sebenarnya jelas sudah kebenaran agama Islam itu nampak. Ya al-haqwa'zhaq al-baqid. Bilainya kebenaran itu akan nampak. Nang sasat itu pun akan hancur. Nah tetapi masalahnya hati. Benar aja lagi nang ada nang tabuka untuk menerima ada nang karas. Nah di antara penyebab karasnya Abu Jahal tadi adalah salah satunya. Banyaknya itu adalah karena hendak memimpin penyakit hubul jah. Karena di dalam hati itu kadang hendak tunduk di bawah orang lain yang kadang terkenal. Nang kan Nabi itu kadang terkenal kebesaran sidin. Akhirnya itu bukan karena orang besar tadi pertama Abu Talib. Tetapi ini orang miskin. Bahkan yang paling hebat tadi di situ adalah Al-Walid Ibnul Maw'arah. Makanya ada di antara perkataan orang-orang kafir Quraish itu seandainya Al-Quran ini dikurunkan kepada Al-Walid Ibnul Maw'arah. Nisaya kami beriman. Tetapi Allah memilih siapa nang dikahandakinya. Allah yahtasul rahmatihi maniyah. InsyaAllah mengandaki siapa nang. Yastafi min ibadihi. Allah memilih siapa nang dikahandakinya. Bukan. Bukan kita nang menentuakan siapa nang jadi pemimpin agama kita ini. Allah nang menentuakan. Ini tokoh nang terkenal waktu itu dua orang. Kalau di Mekah itu tadi nang terkenal sugi tadi Al-Walid Ibnul Maw'arah. Kemudian ada orang besar nangka dua di Taif. Di Taif itu ngarannya urwah Ibn Masud Ashaqafi. Dua orang itulah itu nang di dalam Al-Quran. Kalau kita membaca itu. itu perkataan itu perkataan orang kafir Quraish seandainya Quran ini diturunkan kepada laki-laki dari salah satu dua kampung yang besar ini. Atau laki-laki besar dari dua kampung. Maksudnya dari dua kampung itu dari Mekah atau dari Taif. Jakanya diturunkan di Mekah itu kepada Al-Walid Ibnul Maw'arah. Jakanya diturunkan di Taif itu kepada Urwah bin Masud Ashaqafi. Niscaya kami akan mengikuti. Tetapi itu cuma alasan benar aja. Alasan indah menerima agama Islam ini macam-macam alasan indah. Al-Walid Ibnul Maw'arah. Lalu berkumpulan Abu Jahal dan kawan-kawan penyebabnya asalnya pertama mendengar Al-Walid Ibnul Maw'arah pun umpat memuji-muji Al-Quran mengetahui kebenaran Al-Quran. Jadi ada orang bertakur kayak apa menurut pian Al-Quran itu ujar Al-Walid Ibnul Maw'arah aku sudah mendengar dan memang itu hebat bacaan ada memberi perumpamaan kayak kayak pohon yang subur yang berakarnya dalam atau atasnya berbuah lebat ini memarinah oleh Abu Jahal memarinah oleh Abu Jahal lalu Abu Jahal bersama dengan beberapa orang kakawanannya tokoh-tokoh Quraysh ini mendatangi ke rumah Al-Walid Ibnul Maw'arah Lalu Ujar Abu Jahal lawan Al-Walid kami mendengar kabar pian ini pina umpat memuji-muji juga sudah mulai tertarik kakaknya pulang kami mencari akan sarik bonardi ini panas dipanas panas 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 benar ya Abu Jahal ini tujuh memanas manasi orang aku ini ujar Al-Walid Ibnul Maw'arah coba beri cap cap atau titel atau gelar nang pas gasan Nabi Muhammad nampak titelnya atau gelarannya nang cucok tersara ikan ujar Al-Walid Ibnul Maw'arah tersara membunuh ikan ujar tadalun anak pian nang memberi gelar supaya kami sebarkan artinya menurut Al-Walid Ibnul Maw'arah Muhammad itu kaini kaini menurut ikan nampak ujar 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 al-Walid jadi lalu ada ucap diantara kawan kawan Abu Jah kita padahakan tukang sihir ada ujar al-Walid aku sudah tahu kata-kata tukang sihir mantra mantra sihir aku sudah tahu lain ada cucok kita padahakan orang gila aku liwar tahunya melihat orang gila tahu baner itu lain baner itu liwar waras ada lagi namun kita padahakan dukun lain aku tahu dengaran dukun untuk bacaan bacaan dukun untuk aku tahu ada kita padahakan tukang sihir kita padahakan ahli syair penyair bukan aku dengaran syair aku ahlinya syair kenapa kenapa tanya tanya akan lawan akunya orang pintar orang suki hal hasil ada denang cucoknya kenapa saja disambat itu ada denang karena memang dasar kata itu padahakan orang kasurupan lain lain kasurupan itu orang kasurupan aku rancar saja sudah orang kasurupan nah lalu akhirnya itu aja ujar ujar abu jahat kita ini memang perlu memberi cap supaya menimbulkan kesan jelek kesan jahat kesan kada baik kepada orang banyak nah dan kami serahkan piang paling cuntar kenapa nah disitulah alwalid ibnul mugirah itu berpikir adang ujar walid ibnul mugirah lalu lawas berpikir tak risih dah paling jalan ke situ jalan ke bulik pulang dan sampai akhirnya aha aku ada ide setelah berpikir yang paling mendekati itu aja sebetulnya ada dengan pas cuma paling mendekati apabila kita padahakan bukan sihir alasannya alasannya karena sesudah menyampaikan Al-Quran itu maka orang rela berpisah antara abah lawan anak berpisah berdua badik bahkan suami istri keluarga dengan keluarganya artinya bila ini anak mengikut kadang ditetahan lagi jadi itu mendekati kawa aja kita padahkan bahwa Muhammad itu adalah tukang sihir dan inilah yang disepakati berata nah ini hebat inilah artinya pemikiran jenius padahal tahu keramput tak ada tukang sihir tadi sudah dibantah bahwa itu lain tukang sihir sudah tahu cuma dicari-cari yang paling mendekati tadi nampak lalu disepakatilah itu nah disitulah yang turun ayat quran atau panjang itu membicarakan tentang keadaan keadaan walid ibn al-mughirah di quran itu yang sebenarnya sudah mengenal kebenaran agama islam melihat sudah kebenaran agama islam tetapi karena urusan dunia sakutan dicelak tetapi tetaputan dihina lalu akhirnya malah memusuhi lawan agama islam di dalam al-quran itu dibaca inna hu fakta wakaddar fakuti lakai fakaddar suma kutila kakaddar suma nawr suma adbar wa stakbar faqala in haza illa sihrun yukfar in haza illa qawlul basyar itu diantaranya tadi dalam al-quran mengisahkan seluruh ayat itu padahal itu sebaratan adalah musda dan dipadahan Allah kainan cagar masuk neraka dan kaitulah yang terjadi padahal belum mati lagi itu pemberitahuan dari Allah bahwa orang ini cagar mati kapil selajir pada masuk islam dan kaitulah al-walid ibn al-mudara itu meninggal dalam kekapiran nah lalu sesudah sepakat tadi bahwa yang paling cocok nabi itu digembar gemburkan disebar luaskan berita bahwa ada di mekah tukang sihir nah jangan sampai ini yang dijaga bilanya ada orang-orang luar ada orang-orang luar datang itu disambang dijaga lalu dipadakan hati-hatilah di mekah wajah ini ada tukang sihir jangan sampai ikan beparak jangan sampai mendengar kata-katanya karena kata-katanya itu penuh dengan sihir dan sudah banyak dari kami ini memang tapisah berdua laki-bini tapisah berdua beranak diusir dari keluarganya gara-gara tersihir oleh kata-katanya itu yang disebar-sebarakan jadi ini hasil daripada pemikiran alwalid ibnul mugiroh itu pelajaran ulang orang-orang kafir mencap mencari cap gelar desan orang islam supaya dijauhi supaya dibenci oleh manusia jadi ujar ujar ulama salah satu contohnya wayah ini iya tuh orang-orang apabilanya pegat melaksanakan agama islam itu diberinya cap sebagai teroris jadi itu kadang-kadang itu ulahan orang kafir supaya kita jauh dari agama kita jadi bilanya kita mengeras dari agama kita ya walaupun memang salah itu ada tetapi kena berataan jadi kada teroris dipada hakannya teroris itu kata-kata supaya menjauhi kebenaran jadi kada musti artinya orang-orang yang dipadahkan teroris itu dasar jahat jujuran untuk anda walaupun memang ada sebahagian yang salah tetapi itu salah satunya wayah ini dipadahkan bahwa orang islam itu baris keras teroris dan sebagainya itu mulai berhari sudah ada berpikir hasil pemikiran kayak apa yang cocok memberi cap orang islam supaya dibenci orang dimosuhi orang jadi ada salah satulah salah satu pemimpin suku daus ini suku besar diaman pengarangnya Tufail bin Amr pada satu hari melaksanakan tulak ke Mekah handak umrah sudah ada mulai berhari jadi handak umrah di awal babaya masuk ke Mekah itu sudah ditamui orang bubuhan Abu Jahal dan tahu wahai Amr wahai Tufail bin Amr jika menghendak umrah ke Mekah ini kami memberi peringatan hati-hati hati-hati di para Ka'bah itu kadang-kadang ada seorang laki-laki yang membacakan bacaan-bacaan akhir dan ini sudah terbukti banyak benar sudah dipecah belahnya keluarga lalu ujar Tufail aku maaf ya pedahkan orang jadi waktu mulai tawab itu maniat dan maniat sudah Nabi berdiri di Ka'bah membaca ayat-ayat Al-Quran lalu aku sudah tahu mesti orang itu dipadahkan dipadahkan tukang sihir lalu ujar Tufail aku ambil kapas utap paling aku aku ada hendak mendengar cuma seorang hendak tawab mesti kita lalui dengeran bakuliling Ka'bah mesti kita lalui aku takutan kalau mendengar lalu kutafari taling lawan kapas lalu tawab bakuliling jadi lalu di belakang Nabi lalu cuma mendengar cuma karena Allah berkah hendak ada yang memari riwayat itu kapasnya pacul pasti 36 kita gugur ada jenang ada pacul cuma ranggang lalu suara walah suara nabi masuk ke dalam talingan nabi lagi membacakan Al-Quran walah hasil ini sudah mendengar sedikit tadi sepotong ayat mendengar harus saja cuma mulai tapi kirakan ini lain sihir ini bukan ini kita kata kata bagus aku ini orang pintar aku ini pemimpin suku bukan orang bungol dan aku tahu aja menangguh baik ini baik ini jahat tahu itu tadi lain-lain kata-kata sihir ada bunyi mantra apa-apa apa-apa ada itu katak-kata ini ayat-ayat Al-Quran yang dibaca lalu penasarnya aku sudah penasaran itu lalu dipacu sama sekali beparak sama sekali aku mendengar bahasa karena 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 bila ini baik aku terima bila ini jahat aku orang baka akan ku pertimbangkan lawan akal nah maka bapak raflah ujar nabi datang ke rumah lalu datang ke rumah nabi dibaca akan nabi ayat al-qur'an dengan tanang mendang rakan akhirnya tukail bin amar ini pun mengucap dua kalimah syahadat dihadapan nabi lalu didetangi oleh topayan yang banyak turun dari rumah nabi minta izin diantaranya minta lajari agama islam cuma orang berhari tadi satu matanya belajar lawan nabi itu waktu itu agama islam memang belum banyak lagi perintah larangan dilajari oleh nabi islam lalu bahkan diizinkan oleh rasulullah untuk berda'wah jadi sekali bertamu cukup aja sudah diizinkan oleh nabi untuk berda'wah karena ikan bulit bawai suku da'us untuk masuk islam ulun minta tanda bujur ujar 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 tufail ujar rasulullah ulu ini hendak beri Allah tanda bujur sahabat dia dapat izin untuk menyampaikan dakwah lalu nabi mengangkat tangan ya Allah beri dia tanda itu ya Allah beri ini tufail tanda sebelum bulik tukail tadi menamui tokoh-tokoh kurais tadi melarang aku melarang aku mendangarkan tokoh sihir sudah ku dengerakan sekalinya itu lain sihir itu bujur itu ayat-ayat datang dari Allah dan aku sudah mengucap dua kalimah syahadat asyadu asyadu allah ilah illallah wa asyadu anna muhammad al-rasulullah lalu hendak dipukuli orang ini itu lagi dengan anarkis anarkis ada tahu bujur salah berdebat lagi dengan kekerasan lagi tahu bujur salah apalagi kawanian orang kurais tadi terleta bila ini baga sebegal lompok wane ini seorangan seorangan ditanto anak dipukulnya ujar ujar ini ujar topel ayo ini kemana memukul aku kainat seluruh suku daus kubawa menyerang makkah lalu kadewane mundur ini pamimpin isian rakyat saling banyak suku daus bukan daus minik lain di jalan kita ingin bulik ke kampung di daerah yaman di daerah yaman di tengah jalan waktu malam hari itu tiba-tiba timbul cahaya diantara dua matanya kayak lampu pintar itu dikabulakan Allah doa nabi lalu takutannya bener cahaya di muha ya Allah ujar ujar tufail pindah jangan sampai dimuha ulum takutan jadi fitnah ini sampai tiurang apa-apa lalu dipindah Allah itu cahaya ke ujung cambuk jadi di ujung cambuk cambuk kudanya disitu mudah kayak lampu dan bila timbul itu cahaya itu tadi sampai ke rumah pertama batamon lawan lawan tufail itu banyak jadi babaya membuka lawan ada abahnya nama-namanya pertama wahai anakku ujar abahnya ada ujar tepai pian lain abah ulun lain anak pian 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 ulun sudah pindah agama kado 4 lagi agama pian jadi kita kado 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 apa lagi ampih ngeran ngebah dua barang kecuali kecuali pian apun 4 agama ujar ngebah kenapa agama ikan aku 4 lalu disuruh mengucap dua kali masyadat masuk islam abahnya masuk islam mamanya masuk islam bininya lalu akhirnya asalnya itu dakwah kepada suku daus kepada rakyatnya tetapi sulit benar sekalinya walau sudah mengihat asalnya mengakui kepemimpinannya mengakui mencintai dihormati hujur tapi ketika sudah dibawai untuk menyembah Allah ampih menyembah patung itu berat benar bagi tahun sehingga sulit berdakwah itu beberapa tahun hampir hampir keadaan bapak oleh manusia kecuali cuma beberapa orang sedikit jadi merasa akan dia mendakwah itu sekalinya berat keadaan gampang untuk merubah kebiasaan manusia keadaan baik dibawa kepada kebaikan itu keadaan gampang sulit jadi lawas beberapa tahun keadaan bapak oleh cuma beberapa orang diantaranya ada seorang laki-laki yang susah menarangnya waktu itu Abdusyamsin Abdusyamsin itulah yang datang kedua datang kedua ke Mekah dibawa lawan pemuda pemuda ini Abdusyamsin lalu kekisah lawan nabi hilang ke rumah nabi memadahkan bahwa keluarganya sudah beriman dan beberapa orang cuma kebanyakan suku daus menolak dan ini syarif sejujurnya pemimpin doakan wahai rasulullah supaya suku daus dibinasakan Allah ta'ala aja lalu nabi angkat tangan ujar nabi Allah mahdih dausan ya Allah beri hidayah beri petunjuk suku daus jadi nabi kaito ini orang minta doakan supaya dicelaka akan dibinasakan tetapi nabi doakan supaya diberi petunjuk jadi kaito nabi kita dibalik sidin doa kejahatan dibalik menjadi doa kebaikan takutin nabi kemuda tadi siapa ngaran ikram ngaran ulun abdu syams hambanya matahari lajir nabi anta abdu rahman ikram abdu rahman diganti nabi ngarannya menjadi abdu rahman abdu rahman ini kainah beberapa tahun kemudian itu hijrah ke madinah berdipanggil abu hurairah nah kaito nolajim sedikit kisah abu hurairah lalu bulikanlah bulikanlah bulankah sukudaus bulikan berdua lawan abu hurairah lalu dikumpulkan masyarakat islam dikumpulkan ujar aku sudah lawas beberapa tahun menyeru ikram untuk memaluk islam sementara aku ini adalah pemimpin ikram berarti aku ini adalah pemimpin yang di taati maka aku memilih untuk ampih jadi pemimpin silahkan ikram cari aja pemimpin yang cucuk lagi kita sudah ada cucuk lagi aku agama lain membawa ikram ikram aku lagi jadi pemimpin dan pada waktu itulah Allah membuka hidayah dengan cara kadang kadang diduga ujar berataan jangan sampai ampih kami kemudian calon pemimpin lebih hebat daripada ikram kami siap untuk masuk islam berataan asal jangan ampih jadi pemimpin berataan mengucap dua kali masyarakat nyaman aja kalau sudah sampai waktunya Allah memberi hidayah maka dipunda oleh Allah memberi hidayah supaya perjuangan itu gampang itu keadaan nyaman harus tuhuk dahulu kita merasa akan kesakitan disitulah Allah menghabisakan dosa kita Allah meningjakan berajat kita dan itu beberapa tahun kemudian kainat kufail itu bersama dengan hampir seluruh suku daus tadi datang ke madinah dan untuk bertemu dengan rasulullah ketika nabi sudah di madinah jadi supaya benar nabi malas saling menemukan suku daus ini masuk agama islam salah satu daripada orang orang yaman yang bertemu diwakainya kebetulan waktu itu itu diwaktu itu perang khaibar itu kainannya insyaallah karena ada kisahnya dan sesudah menang nabi perang khaibar perang khaibar itu perang melawan yahudi itu datang tukail beserta abu hurairah dengan seluruh suku daus sementara itu datang juga pulang dari habasyah habasyah itu jakhar bin abu talib beserta abu musa al-as'ari nang asalnya dari yaman abu musa al-as'ari cuma terdampar di habasyah lalu ke madinah itu bersama lawan sederinya itu nang ujar nabi disitulah nang kata-kata nabi ini nang datang ini bubuhan yaman bubuhan yaman nang ujar nabi mereka ini adalah orang hatinya lembut iman itu andaknya di yaman ilmu hikmah itu andaknya di yaman ujar nabi itu salah satu pujian kepada orang yaman dan terbukti dan sampai saat ini yaman itu adalah sumber pengarangnya ilmu sumber iman bagi tahlusunah wal-jamaah karena imam kita abul hassan al-asyari itu adalah dari yaman aslinya yaitu zuriat nangka tujuh daripada abu musa al-asyari sahabat rasulullah yang datang dari bani asyar ngaramnya itu di yaman bulikan itu tinggallah syaidina abu hurairah bertinggal kadah anak empat boleh minta izin karena subah tuhuk mahadang apa memandam rindu lawan rasulullah jadi bertamu pamula anda di ngarani nabi abdu rahman itu sudah karindangan lawan rasulullah jadi beberapa tahun tapi sah itu iya sudah bertamu di madinah itu orang bulikan bertinggal lalu menjadi pelayan rasulullah di andak nabi di sufah di belakang masjid nabi itu asrama orang-orang yang susah berdiamlah disitu kurang labih 4 tahun sampai nabi meninggal sayidina amburera jadi satu mat saja bakumpul nabi tetapi kurang paling banyak meriwaitkan hadith kenapa karena kademah misahi lagi lawan nabi jadi bujur kadalawas kadang-kadang terjaga kaya mengaji itu kadalawas kaya orang tetapi bujur serius itu mendapatkan lebih banyak daripada orang lawas mengajinya abu jahal bang kita kembali kita abu jahal musuh Allah fir'aun hazil umah kejaran nabi kita jadi fir'aun umat islam itu adalah abu jahal itu gelar fir'aun hazil umah itu dari nabi sendiri di dalam sebuah hadis nabi menyebut fir'auni adha min fir'auni musa nabi fir'aunku itu lebih jahat dari fir'aun nabi musa ya abu jahal maksudnya jadi abu jahalnya itu menyakiti nabi lebih daripada fir'aun menyakiti nabi musa jadi memang diulahkan Allah karena nabi kita derajatnya lebih tinggi daripada derajat nabi musa maka musuhnya pun lebih berat daripada musuh nabi musa dan diantaranya tadi abu jahalnya takaras pada pir'aun nabi musa kalau pir'aun nabi musa itu di akhir umur masih mengakui kebenaran nabi musa adha pun pir'aun nabi kita sampai kematikan diantaranya mencegah nabi kita mencegah nabi kita sambah yang nabi sambah yang dihiga kaabah di detang nabi sampai di rumah aja itu kare nabi datang pulang sambah yang pulang itu pulang nabi 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 kita nabi ibadat ikan baca kur'an sambah yang itu dihiga kaabah setengah orang banyak dan tahan risikonya apapun yang terjadi lalu sudah semalam ditabur masih aja lagi sampai tiga hari lalu nabi kita berdiri melawan aku diperinkan ke Allah aku ini melawan aku banyak anak gue ayat ayat al-qur'an turun kita diantaranya di dalam surah ikra' al-qur'an arah ayat al-la-diyan haab dan ilha sallaha arah ayat ikan alal huda wa amrab tatwa ayat ikan zambut allah alam ya'lam yann allah yark al-la ilamb yann dah yann as yann as yann abu jahil itu kada berhenti kain akan kam tarif ubun ubun nya itu Allah melawan akan nabi nas yann bat yang penggusta hubun-hubun yang banyak salah sana do'uzabaniya silahkan panggil kawan-kawannya aku jatuhkan akan memanggil malaikat subhaniya yuk sanggup lah jangan di asyik panggirannya tetap pejawa sujud tetap dikam sujud karena itu Allah menyuruh nabi kita supaya bertahan ujir abu jahat pilihnya sekali lagi wanita sambal yang narik ampet ujajak kenapa kalanya di hadapan orang banyak lalu pas nabi sambal yang jitia urang abu jahat kalau kekawanannya mengiak abal hakam orang islam yang mengiak abu jahat abal hakam itu ya orang bijaksana lah kita orang bungal itu kebalikannya dari orang islam itu nanya lagi sambayang lalu abu jahat siap-siap hendak menjejak kepala nabi waktu sujud nabi bila sujud lawa as kain aku jejak kepala nya supaya kata kau berkuat sama sekali lalu babaya parah sampai belum sampai lagi kepada nabi kita buka abu jahat jadi kenapa jeromak abu berik ayam kadu maniat aja abu jahat antara aku lawan dan muhammad itu seharinya ada dihalangi oleh parit yang isinya api handak dihinar jururangkan ada yang melihat nama apa bukan salah lihat ada jauh-jauh aku melihat dan karena di hari yang lain pulang abu jahat bawanya bilinya masih aja ujar abu jahat kain aku hampa sih batuk sampai pancah hapalanya sama sekali ada lang-lang lagi lalu pada saat hari nabi kita sambah yang waktu sujud lawas benar pulang nabinya waktu tarif kita depan nabi itu bila sujud lawas disitulah memohon macam-macam melawan Allah lalu abu jahat ma'ambil batuk bujuran dan abu jahat ucap ini tahu nih bubuhan bubuhan mamarina nabi sapupu-sapupu nabi ini ma'amah sih aku kada peduli surah abu jahat demi untuk tegaknya agama nenekmu yang kita aku biar mati mati siap mati itu juga hebatnya hebatnya hebat luputnya siap mati memilah kebetulan karena nantinya kayak itulah sudah gila sasad waninya wak dipertaruhkan artinya kada denang waninya aku seorangan ujarnya lawan orang-orang kapir kurais kakauan menangani aku menangani hantak kada-kada pokoknya aku biar aku seorangan aja yang mati pokoknya lalu mengangkat batu saling jonalan abu jahat mengangkat batunya dan niatnya tadi hantak dilapas di kepala nabi kita waktu sujud lalu kehabisannya ada kurun juga kawanannya orang korais ini ayo kami siap mengawal lalu dikawallah di belakang lalu nabi kita sujud tadi berparah tetapi belum sampai melapas abu jahat abu laluan lawan batunya tadi lalu bukah bukah pulang kenapa aja orang wabu bukah ikan kada melihat kejabu jahat itu adu untak laki saling kada biasa aku melihat menganggakan untungnya handak memakan aku anda kada dengan melihat itu abu jahat seorangan itu mu'jizat rasulullah Allah ta'ala memelihara yang jadi itu diantara pemeliharaan Allah ta'ala tanang inna kafainakal mustahzi'in tadi dalam Al-Quran tadi wa'andwir asyiratakal akrabin inna kafainakal mustahzi'in dipelihara oleh Allah daripada orang-orang yang mahinanya salah satu pemeliharaan Allah tadi ada malaikat tapi diserupakan kalau dilihat akan orang yang anak menjalankan nabi aja pernah pada satu hari lah ada orang orang luar makkah itu menjual beberapa ikut untak lawan abu jahal tapi sampai waktu yang dijanjikan ingat datang ke makkah menerima kada bayar ditunda-tunda kain aja ya abu jahal kena isok kena ditanggap ulang kada bayar ulang macam-macam alasan lalu orang ini kan ngali orang jauh orang parlo ungkos ke makkah hendak bulik lalu minta tolong lawan orang-orang tokoh kurais yang adanya biasa berkumpulan di para kaabah tolong siapa yang menolong mendangani aku menerima akan hutang siapa jorang ngarannya abal hukam bin hisyam oh jorang datuk kita itu ikan kalau hendak minta terimakan itu lagi membaca quran orang hendak mau uluakan nabi dah ngani minta ngani lawan itu kawak kain nama ambil hutang padahal maksudnya itu hendak menyupan akan nabi karena dihadapan nabi musuh terbesar ngana ngana ada orang yang ada tahu tadi lalu berparat lawan nabi aku hendak minta tolong berapa nabi aku ada nabi bayar hutang kalau sebenarnya berapa kali janji siapa ngarannya ngarannya abal hakambin isyam nabi 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 lalu dikatakan siapa di luar Muhammad membuka ini bayari duit orang ini bayari duit orang ini hanya menjual ikan adang-adang lalu menjual lalu dari jauh lima intipakan orang-orang melihat akan menanawakan cagar tadi kenapa halakuan abu jahat malah bingung melihat apa maka dibayari pada aturannya lalu dibetangi abu jahat apa tadi kisahnya ujir abu jahat memang ngantuk tadi aku mendanggar siapa mendanggaran muhammad aku membukai makinnya sekalignya di belakangnya aduh untak saling gunalan bangga enggak talus kepala ku dimuntungnya deh namun kadaku bayari ada ampehnya hendak memakan aku taring-taringnya saling gunalan taringnya untak jadi sebenarnya saling banyak saling banyakan tanda-tanda daripada Allah termasuk salah satunya abu jahat hendak mencelakakan itu kisah yang terkenal nanginya baulah baulah lubang kisah mencelakakan nabi malah nanginya sendiri nang masuk ke dalam lubang itu itu terkena tahu aja kisahnya sudah itu dong malah nabi menolong karena ini tak cabur ke dalam luang nang diulahnya seorang lalu kakawanannya hendak menolong semakin ditolongi diambilkan tangga makin bedalam luangnya berturun tanahnya ke lubuk terus abu jahat ijar abu jahat nangnya ke demam menolongi nabi kita datang lawan tangan si dia najeba angkat tanahnya kita angkat abu jahatnya langsung diangkat dosar tupang sihir jirah abu jahat itu aja lagi jauh jauh betar terima kasih angkai itu contoh orang yang sudah ditutup hatinya lalu terus menerus calaan dan bahkan nabi pernah dipukuli itu itulah kisahnya waktu itu nabi tawab nabi kita tawab itu abu jahat dan kawan-kawan itu di sekaliling kaabah itu mencelak nabi ma'ina akan nabi ma'ulu akan nabi nabi itu di berdiam nabi walaupun kelihatan muhasidin itu berubah sekali sekuliling tetap nabi berdiam terus tawab sampai nangka 2 sampai nangka 3 misalnya setawab kuliling nangka 3 itu terus menerus ditawakan oleh orang kurais dihinakan disambati lalu nabi kita bermandak dihadapan tokoh-tokoh kurais nabi kita bermandak ujar sidian innamaya maksyar kurais wahai seluruh orang kurais waihakum celakalah kalian innamaji tukum bidzabah sesungguhnya aku datang ini bukan sekedar berdakwah tetapi sampai kepada perang kainna bilaikam katab iman kainna ikam disumbelih sebagaimana nabi-nabi nangda Allah ini bukan misalkan terdakwah kita ini dari Allah ada masanya pada waktu itu ampih berataan berubah muha nang mantuk menanawa akan nang mantuk mahina jadi kucak berataan kemetar ketika nabi tegas tadi menyampaikan apanya lalu nabi menerusakan tawab nya pikir kita 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 malam memberi supan benar malam kita wani mana nawa kan sekalian bapak anggir keras kita berdiam ketakutan bahkan kita memohon mohon memberi supan aja nih merendahkan rejek kita hari ini kita jangan didanggar akan lagi langsung kita pukul nah kayak itulah ketika nabi esok hari tawab langsung didatangi ada yang memukul lawan sando menampar lawan nabi lalu di garung muti waktu itu kebetulan waktu itu kadada dari keluarga nabi banyum polip satu-satunya yang melihat itu Siti Fatimah masih halus dan Siti Fatimah inilah yang buka mencari penolong yang pemulaan batamu Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Abu Bakar Siddiq terdapat dipadahkan Tua Abah dipukuli orang langsung Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk ke tengah-tengah orang memukul menarik nabi dikaluarakan lalu berucap apakah kalian membunuh seorang laki-laki yang cuma berkata Tuhan Allah lalu Abu Bakar pulang dipukuli orang dan untung itu datangan bukan keluarga daripada Sayyidina Abu Bakar inilah menyelamat akan Sayyidina Abu Bakar anturang sampai berdarah darah Sayyidina Abu Bakar itu banget pada nabi tadi hanya sedikit saja orang ngomong kalau Sayyidina Abu Bakar itu sampai berdarah ujar nong meriwetkan itu sampai ketahuan lagi nong mana muhanya nong mana belakangnya itu hibak lawan darah anjade untung dari Bani Tayyim adalah kalau Sayyidina Abu Bakar itu keluarga Bani Tayyid itulah menyelamatkan dibawa balik babaya sadar daripada pingsannya itu nong pertama-tama ditakunakan oleh Sayyidina Abu Bakar Sidiq kayak apa keadaan Rasulullah Sarik Bonar Bani Tayyim masih kapir lagi kami menyelamatkan ikan babaya sadar ditakunakan Muhammad kayak itulah keadaan Sayyidina Abu Bakar lagi cintanya lawan nabi sadar diingat Rasulullah penting Rasulullah selamat seorang masih berbincul lagi luka luka lagi pernah lagi sekali lagi pada satu hari banyak kisahnya lagi Abu Jahal mencela nabi kita diwaktu nabi kita sambah yang diwaktu nabi kita tawab di ka'bah dengan calaan nangkada pernah diucapkan orang pada waktu itu jadi habis calak nangkada pantas untuk didangra habis habisan sampai orang mendengar aja habisan tadi sampai ada seseorang perempuan nangkada sampai hati mendengar calaan dan nangkada nangkada melawan akan nabi karena memang waktu itu lalu ini bajalan bertemu dengan mamarina nabi nangkanyar bulik dari berburu jadi ada seorang mamarina nabi nangkada kena sebagai sayyadul usud kenarannya kenapa sayyadul usud itu pemburu singa artinya ini gawiannya ke-7 berburu bang salah satu nangkada buruknya itu sampai biasa pernah membawa bangkai singa biasa membunuh singa ngarannya hamzah bin abdul mutalib jadi seorang pahlawan seorang jabuan hebat lalu di bibinan hebat amul 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 ujar bibinan itu tadi wahai pamannya rasulullah itulah kemana akan ikan dicelak oleh abu jah habis habisan ujar ujar hamzah adalah yang mampilanya lalu berjalan menuju mendatangi arah ka'bah tadi kebetulan waktu itu banyak orang-orang disitu orang-orang lompok lompok ini biasa halakah duduk di para ka'bah lalu orang-orang menamanya sini hamzah kisah anak berburu kisah pakulih hari ini mencari dimana ada abu jahal sampai kepada kumpulan keluarga bani maksum di tangah bani maksum itulah ada duduk abu jahal langsung didapatinya abu jahal langsung ditampiling abu jahal sampai berdarahan kapalanya melihat abu jahal dipukul kejungkang abu jahal langsung bani maksum berdiri berata hendak menyerang hamzah langsung saydana hamzah mencabut pedang nah ini cagar bakalah hian mematian lalu abu jahal nambu ucap tahan abu jahal tahan ada usah dilawan memang aku nang salah karena abu jahal menjaga amun sampai ini terbunuh hamzah ini cagar bakalah dan ini salah satu yang ditakutani dijaga oleh orang-orang koreas itu oleh abu jahal dan lain-lain terjadi peperangan suku di dalam suku sendiri itu dihindari supaya jangan sampai terjadi ujar ujar hamzah ikam ini wani-wani mancelak kemana kan aku ini adalah salah satu pengikutnya padahal waktu itu sayyidina hamzah belum memaluk agama islam cuma tanpa panas gara gara ngar erosi emosi jadi asal baucak aja aku ini orang islam juga aku sudah menjadi pengikutnya ikam wani-wani lawan kemana kan aku sudah sudah ujar ujar abu jahal tinggal jangan dilewani nah ketika sudah boleh itu tapi aku tadi lanjur lanjur baucak aku tadi berpada menjadi pengikutnya pada aku kada anda jadi pengikutnya aku kata pengen lagi anda amuni berkada berarti takar rambut ditetawakan orang aku bisa berpada masuk islam tapi kada sampai sama malaman malam itu masih gelisah saja lalu berdoa disinilah ya Allah apabila Muhammad ini bujur bukakan lawan supaya ulun empati bilinya salah bukakan juga supaya ulun jauhi sampai subuh akhirnya buka dasar bujur juga agama jadi hidayah datang pada malam hari itu kepada Sayyidina lalu datanglah ke rumah Nabi kita lalu mengucap dua kalimat syahadat dihadapan Nabi kita suka banget Rasulullah itu sekitar kejadian ini sekitar tahun kelima sudah memasuki kisah ini tahun kelima daripada kenabian jadi sekitar dua tahun sesudah dakwah terang-terangan diantaranya lagi yang masuk Islam pada saat itu beberapa hari kemudian itu yang masuk Islam karena adalah Sayyidina Umar Ibn Khattab Sayyidina Umar ini merasa salah satu orang yang keras memusuhi dan Nabi berdoa sampai masuk dalam doa Nabi Ujar Nabi Allah kuatkan agama Islam ini dengan salah satu daripada dua Umar artinya baik Amar Ibn Hisham atau Umar Ibn Khattab salah satu daripada pahlawan yang jaga juga yang kenal awak lalu dikabulakan Allah karena Sayyidina Umar kisahnya Siddin ini sampai kepada keputusan bahwa ada di jalan lain karena waktu itulah Nabi sudah mulai memerintah sahabat-sahabat itu untuk hijrah kahbah syah lalu ada keluarga Siddin bertamu di jalan jadi ada seorang bimbingan dengan anaknya lakinya lagi meninggal sudah mengaran anaknya Abdullah kemudian ada bimbingan mengaran mamanya biasa disebut Umu Abdillah lalu handak hijrah ke Habasyah walaupun insya Allah mengisahkan lebih panjang kita di Habasyah hijrah pertama kita hijrah ini kan kadang boleh kelihatan jadi harus sembunyi sembunyi jadi pian kayak orang ke pasar berjalan berjalan jalan 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 bertamu di satu tempat di Anu nah kita tulakan ke Habasyah sama lalu sepakar jadi tulaknya kayak pakaian biasa aja kadang hendak berpergian jauh bahkan kadang membawa barang banyak membawa barang kayak berdagang itu abdullah nah di tangah jalan di tempat yang sunyi tahu Ummu Abdillah ini batamu lawan Sedina Umar maka ini tokoh yang paling ditakutan selain Abu Jahal dua orang tokoh yang paling keras anak kemana ujar ujar anak sedina Umar anak kemana wahai Ummu Ujar Ummu Abdillah kami di maknah ini katakawa melaksanakan agama kami katakawa melaksanakan hubuhan nikam melarang jadi biarkanlah aku aku mencari tempat dimana aku beribadah dengan tanah jadi model masuk ke dalam hati artinya terkesan jika ini artinya menderitanya orang selamat berpisah selamat berpisah kula mudah mudahan ikan dipelihara oleh Allah sudah terus di tempat ditentuan bertambung lawan Abdullah anak apa saja adalah yang di jalan kecuali Umar ini paling ditanggung tanda kecuali Umar ada apa padahal padahal kecuali himarnya Umar itu mengucap dua kali masyadat itu artinya kajuh juhan bilang mustahil lho ngendengarkan Umar itu masuk islam kecuali himarnya tunggangannya itu nama membaca asyadu anla ilaha ilallah wasyadu adzim muhammad rasulullah hanyar Umar itu menang lain boleh jadilah umar ini lalu pada waktu itulah Umar tapi pikirannya sudah lalu lalu artinya Muhammad ini mengibatkan kepula kota pisahan ada hijrah ada bakal lahyan satu-satunya jalan di gunung dan disitulah mencabut pedang hendak mendatangi langsung hendak mendatangi rumah nabi aku hendak membunuh muhammad langsung siapa wani hadapi aku jadi bani mukolib dan keluarganya takut aninya siapa siapa nah di tengah jalan itulah bertemu dengan seseorang yang menyembunyikan keimanannya lalu ini berpikir kayak apa orang menyelamatkan rasulullah lalu satu-satunya jalan lagi ikam ini aku membunuh muhammad kenapa ikam maka ading ikam dan ipar ikam itu sudah jadi pengikut muhammad juga nah ini ada tahu bahwa adingnya kautimah lawan ikarnya sa'id bin zaid itu sudah masuk islam lalu tadi jadi ke rumah nabi lalu berpaling ke rumah sa'id bin zaid sa'id bin zaid ini bisa pupuk jiwa bilang melawan sa'id bin zaid lalu datang ke rumah sa'id bin zaid lalu mau atokin waktu itu yang melajari yang melajari sa'id bin zaid ini adalah salah seorang sahabat suhaid bin amr membaca quran nah disitulah tidak masuk melihat mendangar ini membaca quran tapi itu pertama dipukul sapupu ading ading dipukul jadi sa'id bin zaid itu beneran adingnya fatimah itu beneran lalu hendak ambil mananya yang membaca ujar ujar fatimah bin khattab bint khattab kan tidak boleh mencapai tidak boleh karena ikan ini najis sini enggak melihat nampun ikan baca ujar hanum hendak mandi dulu hakun hakun mandi lalu mandi hanyar bijurung lalu melihat tulisan Al-Quran dan imbah melihat itulah langsung bawa aku jaga pada Muhammad maka apa ini takutannya untuk membunuh pedang pedang aku hendak masuk Islam dan Allah membukakan lalu ditulakan ke rumah Rasulullah ke rumah bukan ke rumah Rasulullah tetapi waktu itu di rumah Al-Arqam Nabi lagi berkumpul di situ lalu ketika mengatuk itu ada menjimuk siapa nabi di luar emar berdotaan takutan kecuali yang ada takutan saya ikut saya 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 biarkan ulan Rasulullah yang membunuh dia langsung saya 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 bukakan saya masuk nabi seorang memaraki saya 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 kapan lagi wahai Umar ikan mengucap dua kalimah syahadat itu kata-kata nabi wujur sayyidina Umar asyadu anla ilah illallah asyadu anna muhammad al-rasulullah langsung lamah batis sayyidina Umar tak duduk di lintuh mengucap dua kalimah syahadat lalu beratahan mengucap takbir Allah wujur sayyidina Umar wahai rasulullah agama kita ini bujur kenapa maka kita harus takutan untuk menampakkan agama kita kita nampakkan terang-terangan lalu imba itu disuruh oleh nabi beratahan kebetulan orangnya sekitar 40 waktu itu kita kumpul di rumah di rumah siapa tadi di rumah al-arkam lalu di baris dua baris lalu di muka nang partama itu sayyidina Umar kepala barisan nangka dua sayyidina Umar nabi di tangah-tangah lalu tawab beratahan dengan takbir nang nyaring orang kurais menonton labaik Allahumma labaik labaik kala syarika laka labaik kaitan dengan tasbih subhanallah walhamdulillah walailah illallah jadi itu berita heboh di tahun kalimah hijriah adalah islamnya dua orang tokoh nang partama sayyidina hamzah bin abdul mutulib kemudian nangka dua sayyidina Umar ibnu khotab banyak lagi nang lain-lain nang masuk islam cuma mungkin sekitar itulah orang islam sampai tahun kalimat insyaallah akan datang masih banyak lagi kisah-kisah sambungannya paling kadang kita menyadari berat perjuangan rasulullah di awal-awal jadi supaya kita pun siap untuk ikut memajukan agama kita walaupun perjuangan kita ini berat karena seberat perjuangan kita itulah kainan balasan yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-fatihah ala'ubratin ala'ubratillahi selamat menikmati terima kasih